Tututututututututututut Eh, Halo Sobat Nyentri Kembali dengan Ide Kreatif Seserahan Hando sudah pasti ada dalam set gantaran atau seserahan Baik itu untuk lamaran maupun pernikahan Banyak loh, betul-betul cantik dan unik dari kreasi Hando Nyentri udah banyak memberi contoh kreasi Hando Kali ini beda Yups, gajah Waaah, kok bisa? Ingin tau cara membuatnya? Yuk kita simak video ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba yuk sama kaki-kakinya. Lalu kita rapikan. Bagian ujung gulungan ditata menjadi telinga gajah. Yang gede banget itu loh. Nah, jadinya seperti ini. Ini masih sederhana loh. Tapi sudah cakep dan membentuk seperti gajah. Agar lebih cakep lagi, nyedri nambahin ini nih. Apa tuh? Liatin deh. Oh. Yips. Mata. Ini nyedri bikin dari kertas APS hitam dan putih. Maklumlah, nyedri gak punya mata boneka. Eh, masih ditambah lagi nih. Apa lagi nih? Potongan stereofon. Geding. Geding. Geding gajah. Geding gajah. Wah, mantep. Geding gajah ini dibentuk dari dua lembar handuk yang berbeda ukuran. Tapi, bisa aja dibentuk dengan sepasang handuk sama ukuran. Pinter-pinter aja untuk menatanya. Angsa. Angsa love. Beruang. Bunga. Kelinci. Kupu-kupu. Gajah. Wah, banyak ya bentuk-bentuknya. Memang, yang populer dari antara handuk ialah dibentuk sepasang angsa atau bentuk love. Tapi, gak salah kan jika dibentuk yang lain. Ya gak? Yang penting, tambah cantik istimewa dan sesuai dengan harapan. Yips. Selain dibentuk gajah imut ini, masih banyak kreasi lain dari handuk. Dibentuk apa lagi? Besok-besok deh, nyetri tunjukin. Maaf, antri. Oke, jika belum jelas, tinggal tanyakan di komentar video ya. Nanti akan nyetri jawab sebaik mungkin. Terima kasih telah menonton!